Assalamualaikum, nama gue Raffi Tawjaya Kali ini gue akan mereview Racing Wheel Atau controller untuk Main game racing ya teman-teman Yaitu untuk PS1 dan PS2 Di boxnya sendiri Ditulisnya seperti itu ya teman-teman Kalau untuk PS3 gue kurang Tau karena gue belum Menyoba juga, tapi kalau untuk Steer wheel yang merek PND yang pernah gue review di channel Youtube gue itu pernah Ada yang bilang, ada yang komen Bisa untuk PS3 tapi pakai Kayak Apa ya, sambungan lagi Kalau menurut teman-teman Yang komen sih seperti itu Dan untuk Ini tampilan boxnya, teman-teman perhatikan Kalau yang mau baca silahkan di pause aja Videonya, untuk mereknya sendiri Disini cuma tertulis di boxnya Racing Wheel ya teman-teman Gak ada merek kayak PND seperti yang sudah gue Bagaimana review Steer wheelnya Ada kok di channel youtube gue Di playlist atau udah Tar-tar review teman-teman Kalau yang mau nonton Silahkan cari aja di channel youtube gue Dan juga untuk harga teman-teman Kalau mau Beli ya kan Biasanya banyak banget yang nanyain harga Ini yang pada komen Silahkan teman-teman cari aja di toko online Ketik aja racing wheel atau steer wheel Karena ini gue Kalau yang merek ini dikasih Sama saudara Jadi gue gak tau harganya berapa Tapi kalau perkiraan gue sih Harganya 300-500 ribu Barunya Untuk lebih jelasnya Silahkan cek aja di toko online Ketik aja nanti juga banyak Pasti yang keluar Atau cari aja di toko game Yang lumayan lengkap Gitu teman-teman Dan disini Ini tampilan manual buka teman-teman Ini menurut gue penting juga Jadi silahkan teman-teman Yang mau baca Silahkan di pause aja Nah disini Belakangnya juga ada lagi Oke Cuma selembar gini doang ya Nah disini teman-teman Gue jelasin sedikit Walaupun sudah gue suruh baca tadi ya manual buka Ya disini ada kenop-kenop Untuk main Biasa mungkin main fighting Bisa juga Tapi Untuk mainin Yang gue tes nih sekarang nih Di PS2 Yang adalah GTA San Andreas Teman-teman Karena Banyak juga yang komen di Steerwheel PND Ada juga beberapa yang komen Bang di game GTA bisa gak sih tuh Dan gue Nyobanya kalau gak salah di game Burnout Sama Underground Netforce Speed doang deh waktu itu Nah jadi sekarang gue nyobanya di GTA San Andreas Gitu teman-teman Untuk GTA San Andreas Bisa Tapi Ya kan Ini Arah Bukan Analog Teman-teman Disini bisa Kalau untuk arah Ya kan nih Gue kan lagi mencet start ya Nah tuh Kan bisa Ya kan Tapi kalau sudah mainin Game nya itu gak bisa GTA San Andreas itu harus pakai Analog Teman-teman Nah disini Fitur arah lo kan gak ada Jadi Untuk arahnya itu gak bisa Kalau kiri kanan bisa Teman-teman pakai Spear Jadi teman-teman Agak susah juga Menurut gue Kalau main GTA San Andreas Ya karena Gak bisa maju gitu Tapi kalau untuk game-game Racing ya Kayak Burnout Dan Force Speed Ya pastinya bisa Karena Kan ini Majunya X Atau bisa teman-teman Juga pakai Ini Ya kan Ini X dan kotak By doing Nge-rem Biasanya Dan untuk Disini juga Ada ininya Teman-teman Di bawah Fungsi Ada fungsinya lagi Di bawah Ini ya Nah Ini ada tombol Kayak R1 Untuk nge-nose Biasanya teman-teman Dan disampingnya pun Ada tuh Satunya lagi Nah ini Sorry teman-teman Kurang jelas Karena gue agak susah Ini ya kan Tripotnya Megangin ya Nah ini ada lagi Satu knop Tapi ini gak berfungsi Gue pencet gak bisa Entah karena rusak Atau memang tidak fungsi Kalau untuk Yang merek PND Yang pernah gue review itu Dua-duanya ada Ada bisa dipencet Fungsinya pun Berbeda-beda Kayak misalkan Yang bawah R2 Atau L2 Yang bawah Sebelah sini Tapi kalau yang ini Gak bisa Nah Untuk Fungsinya Di GTSan Andreas Gue coba ya Nah ini Start Ini select Kalau ini Gak ada fungsinya sih Cuma logo doang Oke Kita start Nah Ini game GTSan Andreas Udah mulai Kita mulai X Ya kan Gue gas nih Tuh pake kaki Nah Nge-rem juga bisa Pake kaki Ya kan Nah Tuh Lampu mobilnya Nyala Nah ini mundur Gue rem Nah Nyalakan lampu mobilnya Nah gue pake kaki Itu Dan juga untuk Nge-gas pake ini Bisa tentunya Nah Itu bisa Lalu Untuk keluar Ya bisa Mencet segitiga Nah Ini Jalan nya ini Menurut gue temen-temen Jalan nya ya Karena GTSan Andreas Haru pake analog Dan ini bagi gue Ada mode nya juga sih Disini temen-temen Itu Yang paling atas Ada digital Ada analog Dan juga ada Race Untuk racing Tapi untuk pilih-pilih Gue gak bisa Tuh Gak bisa Entah karena Memang otomatis Tergantung si game nya Baru dia ganti sendiri Ini si lampunya Atau gimana Gue gak tau Atau memang gak fungsi Atau rusak Gue gak tau Dan juga Untuk maju nya nih Seperti yang gue bilang Gak bisa Kalo GTSan Andreas Pake Arah Dia harus pake analog Temen-temen tuh Gak mau maju Kalo untuk kiri kanan Dia ya Gak bisa juga Karena ini arah Kecuali pake setir ini Dia bisa jalan Tuh Ini gue belokin ke kiri Dia jalan Tapi untuk ke depannya Gimana susah Ya kan Gue Masa ngegas Ini kan tombol X Nah gak bisa Bukan tombol arah Kedepan ini Gitu temen-temen Kalo untuk GTA Jadi seperti itu Tapi gue gak tau juga Misalkan Misalkan kita start nih Terus abis itu Kita Mungkin pergi Ke controller Yang mana Siapa tau aja ada Nah ini Mungkin kita bisa ganti Gue cuman Kurang paham Dan ini juga Bukan video tutorial Ya temen-temen Jadi temen-temen Mungkin Ya coba aja sendiri Tapi Gue lebih prefer Untuk misalkan temen-temen Yang mau beli Ya ini untuk racing Misalkan temen-temen Niat beli Steer wheel ini Untuk GTA doang Ya jangan lah Takutnya ya memang Tidak Bukan untuk Porsinya Si GTA Gitu Ini tuh untuk racing Temen-temen Gue sarankannya Seperti itu Dan disini Gue Untuk game racing Sepertinya gak usah Nyoba ya temen-temen Karena sudah pasti bisa Udah pasti bisa Gue udah nyoba Tadi di Burnout bisa Dan juga untuk di PS1 Gue gak nyoba lah ya Ribet Juga temen-temen Lihat konsol gue Banyak banget ke Banyak banget kabel Gitu Jadi gue nyobanya Di PS2 aja Oke temen-temen Dan juga Mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya Temen-temen Untuk yang lagi Cari Steer wheel Ini Untuk harga Pokoknya gue ingetin lagi Soalnya banyak banget Yang komen Dengan komen yang sama Harganya berapa bang Harganya berapa Cari aja sendiri Di toko online Gitu Ketik aja Steer wheel Atau Racing wheel Untuk S2 Untuk S1 Pokoknya tinggal ketik aja lah Atau mereknya Diketik gitu Oke temen-temen Kurang lebih Seperti itu ya Videonya Jangan lupa subscribe Makasih udah nonton Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video